Rencana mau ke Borobudur Harus berhenti dulu disini karena saya melihat kendaraan sobat saya Dan saya harus singgah dulu Ini adalah sebuah hotel on progress Namanya Sanaya Hotel Akan saya sabukan Sanaya Hotel Lokasinya di Desa Wanurjo, Kecamatan Borobudur Dan ini sedang dalam proses pengerjaan on progress Suasana disini ya 11-12 lah Dengan kanaya yang ada di dekat jembatan silang Saya harus jalan-jalan pelan dulu Wow, eksotik Bisa diapresiasi barang apa ini Gatuhan Tetapi Ini Seperti fosil Seperti fosil Sanaya ini Lagi dalam proses pembangunan Wow, so eksotik Ya, disini terpasang ukiran kas kudus Ukiran kudus Itu Lembut-lembut ukirannya Jelas ini ukiran gaya kudus Yang membuktikan ukiran gaya jepara dan kudus Bahwa ukiran-ukiran kudus lebih lembut, lebih rumit Dari ukiran jepara Tetapi ukiran jepara juga indah Ya, sama punya-punya sama-sama keindahan Gaya kudus dan gaya jepara Yang ini gaya ukiran gaya kudus Ya, ini Mbak Gemblung Masih nge-vlog Di Sanaya Hotel Ya, disini tampak Kelam renang ya Rencananya disini ada kelam renang Tetapi karena hotel ini Masih dalam proses pembangunan Ya On progress Jadi Ini dimanfaatkan untuk Memelihara ikan Ikan nila Ya Oh, tampak disini ya Ada Sejumlah Bonse Ya Akan saya perlihatkan Ya Bonse-bonse ini Ya Serut Ya Dan ini Teh-tehan kalau tidak salah ya Ya Wow Exotic ini Luar biasa ini Akar-akarnya Ini Kalau saya melihat Bonsei ini Saya seperti melihat Pohon yang ada di Karsidenan Kedu Itu Ya Imajinasi Mbak Gemblung Terkiring Pada Tanaman yang ada di Sebelah Barat Utara Ya Dari Depan Pendopo Karsidenan Kedu Ini juga Bonsei Ini Ini masih ada Sejumlah Bonsei Dari Sanaya Hotel Bukit Menoreh Tampak Jelas dari sini Meski sekarang ini Bukit menoreh Berselimut Kabut Ya Tetapi Jelas Tampak Sosok dari Bukit menoreh Bukit yang sangat-sangat Legendaris Ya Inilah Suasana Di Hotel Sanaya On Progres Lagi dalam Tahap Penyelesaian Pembangunan Dan Owner Sanaya Hotel ini Tidak lain Bro Eddie Sutrisno Dia Pemilik Kanaya Hotel Pemilik Benua Risto Dan Juga Pemilik Kringkrong Juga Pemilik Rumah Sakit Lestari Wah Disini Tampak Ada Apa Kabar Bro Sehat Saya Berhadapan Dengan Ini Orang Kepercayaan Mas Eddie Ini Lagi On Progres Garap Apa Hari ini Garap Apa Oh Listrik Ya Beliau Ini Garap Listrik Tetapi Listrik Tampaknya Belum Terpasang Semua Disini Belum Belum Ya Dan Untuk Apa Melas Pakai Jenset Ya Pakai Jenset Maaf Namanya Mas Siapa Mas Udin Mas Udin Tinggal Di Bandungan Oh Di Bandungan Yaitu Kalau Bandungan Wilayah Saya Kalau Liputan Pasti Lewat Bandungan Kalau Mau Tempat Yang Indah Nepal Dan Apalagi Silancur Dan Disana Daerah Sayuran Wisata Sayuran Juga Agro Wisatanya Bagus Juga Mas Udin Jaga Stamina Jaga Kesehatan Dan Tetap Ikuti Progres Masker Tetap Dipakai Saya Mendoakan Keluarga Sampeyan Sehat Semuanya Dan Tetangga Sampeyan Oke Baru saja Saya Ngobrol Sama Mas Sudin Warga Dari Bandungan Kecamatan Bandungan Saya Masih Ngevlog Disini Oh Tampaknya Owner Dari Sudah Pulang Sudah Pulang Rencananya Mau Saya Ajak Ngobrol Oke Satu Barangkali Satu Menit Lagi Saya Masih Ngevlog Disini Untuk Memperlihatkan Buddha Yang ada Disana Bentar Mas Satu Menit Lagi Ya Itu Tadi Sudah Saya Expose Kolam Renang Yang Dimanfaatkan Untuk Kolam Ikan Karena Hotel Ini Belum Oper Masih Dalam Tahap Pembangunan Tampak Ini Belum Bisa Dilewati Dan Saya Harus Tapi Mungkin Bisa Juga Bismillah Wow Exotic Ini Buddha Ya Oke Akan Saya Sud Buddha Ini Terbuat Dari Semen Dan Ini Tampaknya Belum Betul Cara Penempatannya Mungkin Karena Menurut Saya Kepala Buddha Ini Harus Ada Penyangganya Atau Ada Tataannya Jadi Tidak Terletak Di Lantai Bukini Itu Saja Nge-vlog Mbak Gemblung Ya Dari Sanaya Hotel Yang Sedang Dalam Proses Pembangunan Ya Liputan Atau Vlog Suka-suka Untuk Viewer Semua Yang Asih Mengikuti Channel Poros Borobudur Salam Prokes Dari Mbak Gemblung Suka-suka Suka-suka Terima kasih.